Hai semua, ketemu lagi di channel masa kalian di Puspita Sari Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya Di video kali ini teman-teman, aku bikin ide jualan kue seribuan Walaupun harganya seribu, rasanya enak dan bikin ketagihan Penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai selesai ya Berikut adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan Resep dan takaran lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi Sebelum kita mulai ke cara membuatnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya Biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru Oke teman-teman, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya Masukkan 2 butir telur 250 gram gula 1 sendok teh vanili cair, kalau gak ada kalian bisa pakai yang bubuk ya 1 sendok teh SP, kalau kalian gak punya bisa ganti ovalet atau TBM Kemudian mixer menggunakan speed paling tinggi sampai putih mengental dan mengembang Jika sudah putih mengental dan mengembang seperti ini Kita bisa tambahkan dengan tepung terigu dan santannya Masukkan secara bertahap Kalau semua bahan sudah tercampur, kita bisa matikan mixernya Untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap, jadi kita aduk menggunakan spatula seperti ini ya Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 sama rata dan diberi pasta talas Kalau kalian gak punya pasta talas, bisa kalian ganti dengan pewarna makanan Satu adonan, aku beri setengah sendok makan pasta talas dan dia akan menjadi ungu muda Satu adonan lagi, diberi 1 sendok makan pasta talas, nanti dia akan menjadi ungu tua seperti ini Jadi adonan yang kita punya warnanya putih, ungu muda dan ungu tua seperti ini teman-teman Lanjut ke cetakan Cetakan yang kita pakai ini ukurannya 5,5 cm Jangan lupa dioles dengan minyak biar nanti gak lengket Selanjutnya kita bisa masukkan adonan ke dalam cetakan Urutan warnanya kalian bisa sesuaikan aja dengan keinginan kalian ya Isi adonannya gak perlu sampai penuh ya, karena dia akan mengembang saat kita kukus nanti Kalau semuanya sudah dicetak, hentak-hentakan dulu sebelum kita kukus Kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya Kukusnya gak lama-lama, sekitar 5-7 menit Tutup kukusannya jangan lupa dilapisi dengan lap bersih ya Nah ini kuenya sudah mateng, bisa langsung kita angkat Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau sudah gak panas, bisa langsung kita keluarkan kuenya dari cetakan Sampai jumpa di video selanjutnya Satu resep ini teman-teman kalian bisa dapetin 33 buah kue Untuk jualan bisa di packing mica plastik seperti ini atau disesuaikan aja dengan kebutuhannya Walaupun cuma pakai 2 telur, hasilnya lumayan banyak dan rasanya enak Semoga video ini bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya Deeeh